Dengan modus membuka kooperasi, seorang ibu rumah tangga berinisial L.Y. mengiming-imingi korbannya dengan keuntungan yang tidak masuk akal, yaitu 15-30% dalam waktu singkat. Keuntungan tidak didapat, akhirnya korban melaporkan L.Y. ke polisi. L.Y. yang berasal dari kecamatan Pamijahan, Kebupatan Bogor, tersebut ditangkap Satreskrim Polres Bogor atas kasus investasi bodong. Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanudin menyampaikan, sekitar 300 warga Kebupatan Bogor jadi korban investasi bodong ini dengan kerugian sekitar 5,7 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!